Sio, saya Ale dan ini Ale bercerita. Kali ini saya akan bercerita pengalaman saya menonton film berjudul Pengabdi Setan, Komunian. Film ini adalah film yang disetradarai oleh Joko Anwar dan dibintangi oleh Tara Basro, Andy Arvian, Nasar Anus, Bron Palarai, dan Ratu Kelisa. Perlu diingat bahwa ini adalah opini pribadi saya yang bersifat subyektif. Bisa saja Sio semua memiliki opini dan pengalaman menonton yang berbeda. Sebelum saya bercerita, ayo di-subscribe sebagai penambah semangat bagi kreator konten ini. Beberapa tahun setelah berhasil menyelamatkan diri dari kejadian mengerikan yang membuat mereka kehilangan ibu dan si Bung Su'ian, Rini dan adik-adiknya yaitu Tony dan Bondi beserta bapak tinggal di rumah susun karena percaya bahwa tinggal di rumah susun akan lebih aman dan jika terjadi sesuatu terdapat banyak orang di sana. Namun, mereka segera menyadari bahwa tinggal bersama dengan banyak orang mungkin juga bisa berbahaya jika mereka tidak mengenali siapa yang menjadi tetangga mereka. Dan pada sebuah malam yang pun teror, Rini dan keluarganya harus kembali menyelamatkan diri. Tapi kali ini mungkin sudah terlambat bagi mereka untuk melarikan diri. Pengabdi Setan Komunian adalah buah karya terbaru dari sutradara Joko Anwar. Film ini tidak sepenuhnya menjual horror, tetapi ada juga misteri dan adventure di dalamnya. Walaupun set yang dipakai hanya bangunan dengan 15 lantai. Dalam film ini, Joko terus bermain dengan jalan cerita horror yang makin matang. Hal ini menimbulkan cita rasa yang berbeda dengan film horror kebanyakan dan tidak membuat penonton capek karena terus-menerus diteror dengan formulasi ketakutan yang sama. Beberapa jawaban dari film Pengabdi Setan 1 berhasil dijawab dalam film ini. Seperti pertanyaan tentang siapa itu bapak, apa yang dia lakukan. Tetapi, di film ini juga memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru mengenai seberapa besar sekte terlarang ini dan tentang siapa itu batara dan darunan. Tentang pekerjaan si bapak, sebenarnya sejak awal dari film ini, Joko Anwar dengan cerdik sudah mulai mengisikkan petunjuk-petunjuk yang nyata. Tetapi, karena kita belum menyadari dan belum bisa melihat benang merah dari petunjuk-petunjuk itu, maka pada akhir cerita dari film ini maka semuanya akan terbuka lebar. Hanya sayangnya, mungkin karena terikat dengan rambu-rambu atau cerita dasar dari film Pengabdi Setan, sehingga Joko Anwar tidak bisa menggila dalam bertutur, sehingga cerita film ini terasa agak sedikit kurang lepas dan tuntas. Atau, mungkin saja, ini memang disengaja untuk membuka jalan bagi film ketiga. Untuk sinematografinya, tidak perlu kita ragukan lagi. Kolaborasi antara Ical Tanjung dan Joko Anwar merupakan gabungan yang akan melahirkan hasil yang sempurna dan memuaskan bagi para penonton. Pada akhirnya, saya keluar dari ruangan menonton dengan rasa puas dan tidak merasa rugi, bahkan tertarik untuk mencoba menonton kembali. Skor untuk film ini, 8 per 10. Makasih Sio semua sudah mendengarkan pengalaman saya dalam menonton film Pengabdi Setan Dua. Sampai ketemu lagi di cerita film selanjutnya. Terima kasih telah menonton!